Desa Subdit 1 Direkturat Reserse Narkoba Peldoma Terjaya menangkap penyanyi dangdut personel 2 molek bernama Caca yang tengah asyik menggunakan sabu-sabu di apartemennya di kawasan Benhil, Jakarta Pusat. Dari penangkapan ini, petugas mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 5 gram dan alat hisap serta sisa pil ekstasi. Dari penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya transaksi narkoba di kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Polisi yang bergerak cepat kemudian langsung mengamankan seorang tersangka berinisial YAN dengan barang bukti sabu-sabu seberat 4,3 gram serta alat hisap. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka YAN mengaku menjual barang haram tersebut ke seseorang yang beralamat di apartemen Batavia, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tim subdit satu kemudian menuju apartemen tersebut dan berhasil mengamankan dua orang. Salah satunya adalah penyanyi dangdut duo molek, Caca. Di lokasi ini, petugas menyita satu buah cangklong bekas dan sabu-sabu seberat 0,046 gram, pil ekstasi, serta tutup botol bong. Tersangka YAN ini tidak hanya mengantarkan barang bukti saja, tetapi begitu mengantarkan, tiba di apartemennya C dan CC, mereka bersama-sama menggunakan terlebih dahulu. Bersama-sama menggunakan terlebih dahulu, kemudian tersangka YAN kembali dan langsung ditransfer. Pembayarannya menggunakan rekening atas nama tersangka C. Saat ini polisi masih memburu seorang bandar utama berinisial N yang memasuk barang haram tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Subsider, 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV.